Halo kita kembali lagi di YouTube channel MediCam ya pada sesi kali ini saya akan coba live streaming menggunakan mixer ya di sini ada tiga jenis mixer ya di sini ada yang paling kecil ini adalah Mekki Mcaster Live mixer khusus podcast dan live streaming lalu lalu di sini ada recording teh compact 6 ya ini yang paling murah harganya di 600-700 ribuan lalu di sini ada recording teh Premier 6 harganya 1.500.000an ya Nah sekarang kita akan coba live streaming menggunakan tiga perangkat ini ya untuk tahun pertama kita akan coba dulu menggunakan yang paling murah nah untuk yang recording teh compact 6 ini saya akan membuka melalui kabel USB ya setiap dari pembelian recording teh compact 6 ini ini mixer cukup murah ya di harga 600-700 ribuan itu mendapatkan kabel USB type A to type A ini bisa kita langsung hubungkan ke smartphone mari kita coba langsung hubungkan ke smartphone kita dapat menggunakan adapter type C yang seperti ini jadi kita sambungkan konektor USB type A ini ke mixer lalu konektor lalu konektor lainnya ini ke smartphone melalui adapter type C ya sekarang saya hubungkan cik test 1 2 3 test cik cik 1 2 3 test cik 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 ya saat ini saya menggunakan recording teh Premiere 6 ini sudah tersambung ke smartphone disini ada indikator di layarnya tulisannya PC berarti sudah tersambung ke smartphone dengan baik nah untuk hasil suaranya seperti ini ya hasil suara seperti ini nah cuman untuk mixer recording teh compact 6 ini dan mixer-mixer USB kecil lainnya di harga 600-700 ribuan itu ada beberapa kelemahan yaitu seperti ada suara static noise listrik ya mungkin terdengar ya pada saat ini ya hal ini bisa dapat disebabkan oleh ground dari listrik rumah yang tidak baik atau sirkuit dari dalam mixer ini yang terlalu berdekatan sehingga menjadi ada namanya interference ya jadi mempengaruhi satu sama lain ya ini ini saya menggunakan recording teh compact 6 mister USB dapat digunakan untuk live streaming dan suaranya pun cukup bagus ya cukup keras tapi mungkin dapat muncul suara noise seperti static noise ya ini dari kelistrikan bisa juga untuk mengatasi solusi ini kita menggunakan namanya USB isolator itu banyak dijual di marketplace ya harganya sekitar dari 100 ribu sampai harga Rp1.500.000 ya itu bisa menggunakan itu nah ini untuk mixer pertama recording teh compact 6 nah berikutnya saya akan pindah ke mixer berikutnya yaitu di sini ada recording teh premiere 6 ya karena kita copot kabel USB nya kita sambungkan ke premiere 6 ya untuk pembelian mixer recording teh premiere 6 ini kita sudah mendapatkan kabel USB selanjutnya kita dapat mendapatkan kabel USB type B ya kita langsung dimukakan ke sini USB type B ya ini speednya lebih baik ya karena dia USB 2 dan groundnya juga lebih baik mari kita cek kualitas suaranya cek cek tes 123 tes ini sudah tersambung ke recording teh premiere 6 ya seperti ini suaranya cek tes 123 ya untuk dari segi suara lebih baik ya daripada yang tadi compact 6 tapi kalau dari segi overall sama ya kekerasannya dan segala macamnya sama cuman noise nya lebih baik dibandingkan yang compact 6 tadi ya di sini hampir tidak ada noise ini kalau misalkan ada bunyi noise seperti ini ya itu adalah white noise itu adalah normal itu dari noise preamp coba kalau kita kecilkan ya ya ketika tadi kita kecilkan mungkin tempat terdengar suara noise lainnya seperti suara nging nah itu suara dari static listrik statis ya listrik statis ya itu biasa muncul apabila koneksi listrik kurang baik ataupun dari mixer sendiri ya seperti itu cuman kalau ketika sudah dibesarkan volumenya sudah dinyalakan itu otomatis hilang hilang atau ketutup dengan suara mikrofon kita ya seperti ini hasilnya cek tes 1 2 3 ya apabila kalau kita sudah tambahkan reverb ya itu dapat bagus lagi apabila kita sudah tambahkan reverb ya ini bisa ketutup untuk suara-suara static noise seperti tadi cek tes 1 2 3 ya suaranya menjadi lebih baik dan lebih bagus ya apabila kita menggunakan mixer ini cek tes 1 2 3 tes tes cek 1 2 3 nah sekarang berikutnya saya akan menggunakan mixer podcast ini lebih kecil untuknya ya Meki M Caster Life dan ini juga dapat dihidupkan dengan menggunakan power bank sehingga tidak membutuhkan colokan langsung ke listrik jadi bisa dipakai dimana saja dan beratnya pun lebih ringan 1 2 3 tes cek 1 2 3 tes cek ya saya menggunakan mixer podcast live streaming Meki M Caster Life ya kualitas suaranya seperti ini ya ini noise-nya lebih baik ya static noise hampir tidak terdengar oke sekarang kita coba kecilin dulu apakah static noise-nya terdengar ya kalau suara noise seperti ini adalah suara white noise ini adalah suara dari UPM ini normal wajar cek tes 1 2 3 kualitas suaranya seperti ini ya jadi macam-macam kualitas suara dari mixer live streaming itu ya jadi ada untuk yang komplek 6 tadi karakternya seperti itu untuk premiere 6 seperti itu dan untuk PGM Caster Life suaranya seperti ini dan juga untuk suara preamp noise ini bisa disamarkan atau dihilangkan dengan kita menambahkan efek contoh seperti ini cek cek tes 1 2 3 tes ya dapat disamarkan dan hilang tes cek 1 2 3 jadi kalau misalkan mixer kalian itu ada preamp noise atau itu wajar ya jadi karena memang preamp itu menimbulkan noise namanya white noise nah ini bisa kita samarkan dengan menambahkan efek ya cek tes 1 2 3 tes cek ya inilah tadi problem noise yang mungkin muncul ketika kamu mau live streaming jadi bisa ada static noise dan bisa ada namanya white noise ya kalau static noise solusinya apa kita bisa pakai USB isolator ataupun perbaikin ground list kelistrikan yang digunakan di rumah kita dan untuk white noise bisa kita samarkan dengan mengatur equalizer atau menambahkan reverb nah lalu bagaimana solusinya untuk mixer compact 6 ini ataupun mixer premier ini agar suara menjadi lebih baik dan lebih bagus ya kita dapat menggunakan perangkatan bahan lain yaitu kita dapat menggunakan audio interface ya untuk audio interface ini biasanya untuk output USB nya itu lebih baik ya jadi kita bisa masukkan ini akan saya langsung peragakan ya nah output dari Recording Tech Compact 6 ini kita masukkan ke audio interface sekali lagi saya akan menggunakan kabel RCA 2 RCA 2 1.8 dan adapter TRS ini saya masukkan ke port headphone ya lalu berikutnya disini saya masukkan ke input 2 yang ada di depan left dan right dengan menggunakan adapter 6.5mm ya atau adapter 4 ya seperti ini lalu berikutnya ini kita sambungkan ke smartphone check test 123 ya seperti ini hasilnya suaranya menjadi lebih bersih ya jadi jika kita sudah memiliki mixer ini ya kita sudah memiliki mixer di rumah kita tapi suaranya kurang jernih ketika live streaming kita bisa dapat menambahkan audio interface jadi output dari mixer ini bisa kita ambil dari output AUX record ataupun font menggunakan kabel 2 RCA masuk ke audio interface nah dengan begitu suara menjadi lebih bersih dan lebih bersih ya mungkin itu saja yang dapat saya sering untuk sesi kali ini semoga dapat berguna bagi teman-teman semua sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih